Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bikin nugget ayam Ekonomis Ini nanti jadinya banyak banget ya bunda Disini bahan-bahan udah saya siapkan semua Ini ada ayam filet Bagian dada ya 500 gram yang sudah saya cuci bersih Lalu 4 butir telur ayam Dan untuk tambahannya Ini ada 150 gamur tel Yang sudah saya parut serut 1 batang daun bawang yang sudah saya potong tipis 100 gram tepung terigu 100 gram tepung kanji Lalu garam Ini ada 1 sendok teh penuh Lalu kaldu bubuk rasa ayam Saya gunakan 1 saset 1 sendok teh Lada bubuk Dan 2 saset bawang putih bubuk Ini bisa diganti dengan bawang putih Segar yang dihaluskan Sekitar 3 siung Nah disini langkah pertama Saya akan Haluskan terlebih dahulu Daging ayam Dan untuk menghaluskan daging ayamnya Disini udah saya siapkan Food chopper CH100 Dari produk mitosiba ya bunda Food chopper ini hebat banget bunda Bisa menghaluskan daging ayam ini nanti Tidak perlu takut berhenti mesinnya Daging ayam akan lembut dengan sempurna Langsung saja kita masukkan daging ayam Daging ayam pun juga tidak perlu dipotong kecil-kecil Besar-besar seperti ini Mampu menghancurkan dalam hitungan detik Melumatkan daging ayam ini Dengan menggunakan food chopper CH100 Produk dari mitosiba ya Pokoknya bunda enggak akan kecewa lah Ngambil food chopper CH200 Produk dari mitosiba Cara kerjanya tinggal kita Tepen Cara kerjanya tinggal kita Tepen Ini pisuunya tajam banget bunda Dan jer yang saya gunakan Kapasitas 700 mili Nah ini hasilnya Benar-benar halus Mesinnya enggak berhenti Dalam hitungan detik ya Baik daging ayam, daging sapi, ikan Akan halus dengan sempurna Dan ini mudah dibersihkan Karena mata pisaunya bisa kita lepas seperti ini Jadi kita enggak perlu takut Karena tajamnya pisa Meski tanpa air es, tanpa telur Ini bisa halus dengan sempurna Nah itu baru saya akan tambahkan Empat putih telur ayamnya Lalu saya akan masukkan Dua saset toang putih Bubunya Gula pasir Satu sendok teh Garam Satu sendok teh penuh Lalu Palu bubuk Bisa juga pakai kaldu jamur Satu saset Selanjutnya Lada bubuk Satu sendok teh Kita akan aduk terlebih dahulu Kita aduk sampai merata ya Dengan ayam yang sudah kita giling ini Selanjutnya saya akan tambahkan wortel Yang sudah kita parut ini Lalu Potongan daun bawang Lalu Tepung terigu Tepung kanji Ini saya akan lanjutkan Pakai tangan saja Karena adonan akan Lebih mengental Lebih mudah pakai tangan Seperti ini Kita campur Sampai tercampur Merata Udah benda Sambil nonton Pastinya jangan lupa Like dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Biar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Saya ucapkan Terima kasih sebelumnya Ini bisa untuk sajian menu lebaran Nah seperti ini Sekturnya Kental Sudah cukup Selanjutnya Kita siapkan loyang Ini saya siapkan loyang Ukuran 18 x 18 Kita olesi minyak Biar nanti nuggetnya Mudah kita keluarkan dari loyang Jadi ini loyang harus diolesi minyak ya Nah setelah diolesi minyak Kita masukkan Nugget ayamnya Ke loyang Sekturnya memang cenderah Seperti ini Ini kita masukkan Sambil kita padatkan Dan rapihkan ya Hasilnya banyak sekali benda Jadi ini Terset untuk ide jualan Cocok sekali Daripada kita beli Kalau kita punya daging ayam Bisa bikin nugget sendiri Ini sambil dilapihkan ya Setelah rapih seperti ini Selanjutnya Siap untuk kita kukus Sebelumnya Sudah saya panaskan Kukusan ya Ini air sudah menedih Langsung saja Kita akan kukus Selama 30 menit Setelah kita kukus Selama 30 menit Ini nugget Ayamnya sudah matang Pandanya matang Itu kita kukus Mengembang Seperti ini ya Selanjutnya Kita dinginkan Setelah dingin Baru kita potong-potong Ini bunda Nugget ayamnya Sudah dingin Sudah saya keluarkan Dari loyangnya Selanjutnya Saya akan potong Ini saya potong Jadi Dua Terlebih dahulu Lalu kita potong lagi Jadi Dua lagi Jadi untuk pemotongan Juga disesuaikan selera Bisa dipotong kotak Bisa juga dipotong Memanjang Lalu bisa kita potong-potong Ini satu potongnya Saya akan jadikan Sekitar 15 sampai 14 ya Kita potong Tidak usah terlalu besar Seperti ini Cantik Kita sisihkan dulu Nugget kita potong semua Disini untuk celupannya Kita siapkan 15 sendok makan Tepung terigu Kita larutkan dengan air Dan ini sudah saya sediakan Tepung roti Atau tepung panir Ini larutinnya Jangan terlalu pencer Ini sudah cukup ya Seperti ini saja Kita ambil satu potong Nugget ayamnya Kita celupkan ke tepung Lalu kita tiriskan Kita taruh di tepung panir Lalu miri dengan tepung panir Nah ini tepung panirnya Sedikit saya blender Jadi jadinya halus Lalu kita sisihkan Dalam wadah Ini bunda Nuggetnya sudah selesai Kita beluri tepung panir Selanjutnya siap untuk digoreng Hasilnya itu sangat banyak sekali Sudah saya sediakan minyak Dan pastinya minyak sudah panas Langsung saja kita Masukkan nugget ayamnya Kita goreng secukupnya Wajan dulu Jangan lupa dibalik Biar matang merata Setelah sedikit kecoklatan Kita balik ya Biar matang merata Nah ini bunda Nugget ayamnya Sudah matang ya Sudah kristin kulitnya Selanjutnya kita tiriskan Lanjut goreng Sampai selesai Ini nuggetnya Sudah saya goreng semua Ya bunda Ini hasilnya itu Lembut Crispy Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih sudah selalu menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh